Intro Selamat malam, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Kata Isyam Jalil, beliau kata Kerajaan yang ada sekarang ini Kerjasama antara Pakatan Harapan dan BN Adalah kerjasama yang hanya melibatkan pembentukan kerajaan Dan ia tidak melibatkan pilihan raya, kata beliau Namun demikian, satu perkara yang terlupa oleh Isyam Jalil ialah Amno sudah pernah bertanding solo pada PRU 15 yang lalu Isyam Jalil sudah lupakah perkara itu Yang mana Amno kalah teruk pada waktu tersebut Nak lagikah mencuba? Kita sebenarnya mahu juga melihat Sejauh mana Amno masih boleh menang Adakah kalau Amno bergerak solo seperti yang dikendaki oleh Isyam Jalil ini Amno masih mampu dapat 30 kerusi seperti sekarang Ataupun jangan-jangan Nak dapat 10 pun belum tentu lagi Tanpa kerjasama daripada Pakatan Harapan Sebagai rentetan tidak setuju dengan langkah Amno Ada hubungan bersama dengan DAP Melalui PH Ahli MT Amno Isyam Jalil yang sebelum ini Menjangkakan beliau akan dipecat Dalam waktu terdekat ini Turut menyarankan agar parti itu bertanding secara solo dalam PRU akan datang Katanya Amno dan PH hanya boleh bekerjasama untuk membentuk kerajaan Tetapi tidak ketika bertanding dalam pilihan raya Isyam yang merupakan bekas pegawai khas Najib Razak juga mengingatkan bahawa Yang dipertuan Agong hanya menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan dengan PH Bukan bergabung dalam pilihan raya Justru itu menurut beliau Terutama selepas keputusan buruk diterima Amno pada PRN 6 negeri baru-baru ini Parti itu perlu bertanding secara solo tanpa apa-apa kerjasama dengan PH Dalam pilihan raya selepas ini Benarkah Amno mahu memperoleh keputusan lebih baik? Benarkah Amno mampu memperoleh keputusan lebih baik jika bertanding secara solo? Persoalan ini perlu dijawab oleh Isyam Jalil Benarkah Amno mampu memperoleh keputusan lebih baik jika bertanding secara solo? Dalam hal ini Isyam agaknya lupa bahawa Amno melalui BN telah pun bertanding secara solo Pada PRU 15 November 2022 yang lalu Namun terbukti akhirnya Melalui pertembungan tiga penjuru yang melibatkan PH dan PN Bertanding secara solo tidak mendatangkan hasil yang baik kepada barisan nasional 30 kerusi yang dimenangi BN dan 26 daripadanya melalui Amno adalah bukti Bertanding solo bukanlah pilihan yang tepat untuk diulangi sekali lagi Apakah Isyam Jalil mahu Amno menerima nasib yang sama Atau mungkin lebih kurang lagi kerusi yang mampu dimenangi pada PRU 16 akan datang Dengan bertanding secara solo sekali lagi? Sementara Amno sudah berada dalam kerajaan bersama PH Hubungan kerjasama dalam konteks parti sepatutnya turut dipereratkan sama Amno pada hakikatnya tiada pilihan lain Jika ingin kembali relevan dan dominan dalam politik negara ini Melainkan bersama dengan PH walaupun ada DAP di dalamnya Selain hanya dengan bersama PH saja Amno boleh bertanding semula di sebagian besar dan tidak mustahil Di semua kerusi majoriti Melayu yang biasa ditandingi sebelum ini Bersama PH yang ada DAP di dalamnya juga adalah suatu kelebihan buat Amno Kerana ia memperlihatkan suatu bentuk kerjasama yang ikhlas Dalam kerajaan serta di luar kerajaan Amno tidak harus bermusuh dengan dari segi politik dengan DAP Kerana kedua-dua parti itu tidak bertanding sesama sendiri Tetapi peranan masing-masing adalah saling melengkapi Memulakan bahawa DAP merupakan ancaman kepada orang Melayu Hanyalah mainan pas dan bersatu untuk melemahkan Amno Sejak bersama dalam kerajaan perpaduan ini telah terbukti DAP langsung tidak memberi ancaman Malah akur dengan kedudukan agama Islam Hak istimewa orang Melayu Bahasa Melayu Raja-raja Melayu Dan lain-lain lagi Sebagaimana sedia termaktub dalam perlembagaan negara Apa yang perlu dilakukan dalam tempoh masa Masih ada sekitar 4 tahun lagi Sebelum PRU 16 akan datang Ialah Amno harus memperhebatkan lagi Siri-siri penerangan untuk memberi kefahaman berkenan Bentuk kerjasama baru dengan PH itu Di samping memperkukuhkan lagi Kedudukan parti Jika itu dapat dilakukan di samping berjaya Memperlihatkan hasil kesepakatan yang baik dengan PH Yang ada DAP bersamanya dalam mengurus kerajaan Amno pasti akan diterima kembali oleh orang Melayu Selain Amno harus berusaha meyakinkan orang Melayu bahawa DAP bukanlah ancaman Di waktu yang sama DAP juga mesti sentiasa Menampilkan wajah yang tidak memberi kebimbangan kepada orang Melayu itu sendiri Harus juga disedari Bahas dan bersatu Bukanlah parti yang lebih baik berbanding Amno Daripada segi perjuangan Untuk membela orang Melayu Dan rakyat berbilang kaum di negara ini Kejayaan kedua-dua parti itu Lebih banyak disumbangkan oleh mainan Sentimen kaum dan agama yang seringkali Dicampur dengan unsur fitnah Menghasut adu domba Serta sebaran maklumat yang tidak benar Untuk itu Amno tidak perlu gentar berdepan pas dan bersatu Untuk meraih kembali sokongan pengundi Melayu Beneraan yang berterusan pasti akan berjaya memadam kepalsuan Semua benda dalam dunia ini mengalami perubahan Dan untuk terus hidup Amno juga perlu berubah untuk menyesuaikan diri Dengan zaman yang sentiasa berputar Berkawan dengan PH yang ada DAP di dalamnya Adalah perubahan yang tidak dapat dielekan Oleh Amno demi survival masa depannya Bukan saja dalam mengurus negara Tetapi juga bagi menghadapi pilihan raya Lantaran berbanding PH PN adalah musuh yang terang Lagi nyata Memang mahu membunuh mereka Maka itu Daripada Islam terus moroian Mahu Amno bertanding solo Kerana ketakutannya kepada bayang-bayang DAP itu sendiri Lebih baiklah beliau melangkah pergi dahulu Sama ada menyertai PAS atau parti bersatu Kerana di dalam parti PAS dan parti bersatu Di dalam perikatan nasional Tiada parti DAP Apa kata Itu yang dilakukan oleh Isham Jalil Yaitu Meletak jawatan Dan meninggalkan Amno Janganlah tunggu untuk dipecat Kerana nanti kalau dipecat Ada lagi pula ceritanya Lebih baik Undur diri dan cari haluan Yang benar-benar beliau sukai Kalau dah tak setuju dengan Presiden parti Apakah tak Tinggalkan saja parti itu Sekian dulu untuk kali ini Dipetik daripada SabudinHusin.com Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat malam Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ada orang dulu Kata Anwar Ibrahim akan tumbang Pada bulan Ogos Tapi sekarang Dana habis bulan September Tak tumbang-tumbang lagi Bahkan Terkini Anwar Ibrahim kini Semakin gah di puncak sana Dengan Kemenangan bergaya Di Dewan Undangan Simpang Jeram Dan juga di Parlimen Pulai Johor Namun demikian Hari ini kita nak bercakap Tentang subsidi bersasar Yang mana ada orang kata Boleh menyebabkan Anwar Ibrahim mengorek Kubur sendiri Namun demikian Sebenarnya Semua itu adalah Bohong Dan tidak benar Kerana Menurut Menteri Ekonomi Malaysia Yaitu Rafizi Ramli Subsidi bersasar Tidak akan Buat Kerajaan Jatuh Keputusan Kerajaan Untuk melaksanakan Subsidi bersasar Sebagai Sebahagian Daripada Rancangan Malaysia Ke-12 Mungkin Memberi kesan Secara Politik Langkah itu Boleh meningkatkan Inflasi Dan Kes hidup Yang boleh digunakan Oleh pembangkang Untuk mengasak Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim Bagaimanapun Tulang belakang Di sebalik Rancangan itu Yaitu Menteri Ekonomi Rafizi Ramli Percaya Langkah Tidak popular itu Perlu Dan Anwar Tidak Menggali Kubur Sendiri Sebaliknya Katanya RMK-12 Termasuk Rancangan Subsidi Bersasar Akan Menambah Baik Kehidupan Rakyat Dan Memastikan Pakatan Harapan PH Kekal Memerintah Anggota Parlimen Pandan Itu berkata Rakyat Cukup bijak Untuk Berkongsi Wawasan Yang sama Saya Fikir Kerajaan Akan Bertahan Untuk 5 Tahun Dan Saya Fikir Selepas Setahun Dua Pelaksaannya Apabila Orang ramai Melihat Penambah Baikan Yang Dibuat Mereka Akan Menyokong Idea Ini Katanya Lagi Katanya Bagi Memastikan Kejayaan Rancangan Itu Keputusan Sukar Mesti Dibuat Sekarang Termasuk Mereformasikan Sistem Subsidi Yang Gagal Dilaksanakan Oleh Kerajaan Kerajaan Sebelum Ini Jika Kita Gagal Mencapai Perkara Ini Dalam 5 Tahun Kita Harus Mula Laksanakan Banyak Reformasi Teras Secepat Mungkin Untuk Memberikan Masa Kepada Keputusan Fiskal Dan Kewangan Bagi Manfaat Negara Ini Dengan Melaksanakannya Isi rumah Akan Mula Faham Bahawa Langkah Ini Lebih Baik Dan Satu-satunya Cara Untuk Meminimumkan Dan Mengurangkan Risiko Politik Jelas Rafizi Dalam Wawancara Dengan Malaysia Kini Di Kementeriannya Di Putrajaya Pada Selasa Jadi Selagi Kita Menjaga Keseimbangan Antara Timing Urutannya Dan Memberi Kita Masa Yang Cukup Untuk Melaksanakannya Saya Rasa Ia Akan Berjaya Tambahnya Langkah Radikal Itu Antara 17 Anjakan Besar Yang Diketengahkan Dalam Kajian Separuh Penggal Bagi Memastikan Pembangunan Sosio Ekonomi Sehingga 2025 Pada Peringkat Awal Laporan Kajian Itu Pendekanan Akan Diberikan Kepada Subsidi Elektrik Diesel Dan Petrol Penjimatan Daripada Langkah Subsidi Bersasar Itu Akan Digunakan Untuk Mendanai Projek Dan Program Sosio Ekonomi Bagi Manfaat Rakyat Ia Akan Dijadikan Berpandukan Dijalankan Berpandukan Data 10 Juta Isi Rumah Daripada Sistem Pangkalan Data Utama Padu Data Ini Merangkumi Pekerja Sektor Tidak Rasmi Sementara Itu Rafizi Menafikan RMK12 Menyamai Kerangka Ekonomi Kerajaan Sebelum Ini Terutamanya Ketika Pentadbiran Abdullah Ahmad Badawi Dan Najib Ranzab Membangkitkan Kegagalan Program Transformasi Kerajaan Dan Program Transformasi Ekonomi Dia Berkata Terdapat Perbezaan Besar Antara Rancangan Itu Dengan RMK12 Katanya RMK12 Tidak Menggunakan Perunding Luar Sebaliknya 100% Menggunakan Kepakaran Sektor Awam Sudah 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 Sekalian Kita Ucapkan Tahniah Kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Atas Pelaksanaan RMK12 Pengumuman RMK12 Yang mana Pada pendapat Saya Amat Baik Dan Menekankan Kesejahteraan Rakyat Oleh Sebab Itulah Saya Bersetuju Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Raffi Ziramli Subsidi Bersasar Tidak Akan Buat Kerajaan Sekian Untuk Kali ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Sab Sekali Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Petang Salam Sejarah Terima kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Tak Tahan Lagi Akhirnya DAP Tampil Memberi Ulasan Membeli Jawapan Menemplak Isham Jalil Atas Tindakan Beliau Mempersoalkan UMNO Yang Bekerjasama Dengan DAP Semasa Pilihan Raya Hari ini DAP Melalui Anthony Lok Mengatakan Bahawa Itu Isham Jalil Cakap Bukan UMNO Setiausahagung DAP Anthony Lok Berkata Cadangan Supaya UMNO Bertanding Sendirian Dalam Pilihan Raya Adalah Pendapat Pemimpin Parti Itu Isham Jalil Semata Mata Itu Isham Jalil Cakap Bukan UMNO Cakap Kata Beliau Dia Tidak Mewakili UMNO Dia Hanya Salah Seorang Pemimpin Sahaja Katalog Dalam Sidang Media Di Sebuah Hentian Bas Stesen LRT Di Ibu Negara Hari Ini Dia Mengulas Mengenai Kenyataan Isham Bahawa Yang Di Pertuan Agong Hanya Menitahkan Pembentukan Kerajaan Dengan Pakatan Harapan PH Bukan Bergabung Dalam Pilihan Raya Kenyataan Itu Dikeluarkan Selepas UMNO Hanya Menang 19 Kerusi Walaupun Bertanding Di Lebih 108 Kerusi Dewan Negeri Adun Dalam Pilihan Raya Di 6 Negeri Isham Sendiri Yang Juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT Sendiri Menjangkakan Dia Akan Dipecat Beberapa Pimpin UMNO Minggu Ini Tindakan Itu Dakwanya Kerana Tidak Sehaluan Dengan Keputusan Parti Untuk Bekerjasama Dengan DAP Sementara Menjawab Kenyataan Loke Isham Berkata Pandangannya Mewakili Akar Umbi UMNO Katanya Lagi Akar Umbi Mahu UMNO Mempertahankan Hak-hak Orang Melayu Dan Bukan Mengikut Telunjuk DAP Untuk Perjuangkan Malaysian Malaysia Jika Mahu Tahu Secara Tepat Apa Yang Akar Umbi UMNO Mahu YB Boleh Minta Kepada Kawan-kawan Pro DAP YB Dalam UMNO Untuk Buat Referendum Dan Tanya 3 Juta Akar Umbi UMNO Sama Ada Mereka Mau Bekerjasama Dengan DAP Atau Tidak Kata Isham Jalil Lagi Saudara-saudara Sekalian Kenyataan Isham Jalil Ini Telah Pun Menjentik Hati Presiden UMNO Sendiri Yaitu Zahid Zahid Hamidi Apabila Beliau Mohon Supaya Isham Jalil Menghormati Pendapat Orang Lain Dan Tidak Hanya Memahut Pendapat Beliau Dihormati Saudara Apa Pendapat Anda Semua Tentang Isu Kali Ini Adakah Patut UMNO Perlu Meninggalkan Gabungan PHBN Dan Membentuk Diri Sendiri Dalam Pilihan Raya Pada Pendapat Saya Kalau Barisan Nasional UMNO Bertanding Secara Solo Tanpa Kerjasama PHBN Saya Fikir Buat Masa Ini UMNO Dan BN Khususnya UMnya Akan Menghadapi Masalah Yang Sangat Besar Pada Pendapat Saya Mereka Masih Belum Mampu Lagi Berdikari Setakat Ini Kerana Mereka Masih Perlu Mencari Rentak Semula Tapi Tak Tahulah Apa Pendapat Anda Sekalian Namun Adalah Lebih Baik Untuk Terus Bekerjasama Dengan PHBN Sehingga UMNO Benar-benar Sudah Boleh Merangkak Semula Ditambah Pula Perikatan Nasional Pada Waktu Ini Masih Mempunyai Kekuatan Yang Datang Datangnya Daripada PAS Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Malam Salam Jeterah Terima kasih Kena bersama Dengan Saya di Nazilin Unity Channel Beberapa Hari Selepas Said Saddiq Said Buruhman Menarik Sukungan Daripada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim Akhirnya Mereka Terima Bahana Mereka Terima Kesan Buruknya Kali Ini Amira Aisyah Kini Diberi Kata Dua Sertai Amanah Atau Kosongkan Kerusi Putri Wangsa Dibetik Daripada My Metro Wakil Rakyat Tunggal Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Dalam Dewan Endangan Negeri Dun Johor Amira Aisyah Abdul Aziz Diputri Wangsa Diberi Kata Dua Sama Ada Menyertai Parti Amanah Negara Amanah Atau Meletak Jawatan Sekaligus Mengusungkan Kerusi Berkenan Timbalan Pengurusi Pakatan Harapan PH Johor Aminul Hudah Hassan Berkata Langkah Itu Perlu Berikutan Kerusi Itu Adalah Milik PH Yang Sebelum Ini Diberikan Kepada Amanah Aminul Hudah Yang Juga Pengurusi Amanah Johor Mengingatkan Amira Aisyah Bahawa Kerusi Dun Putri Wangsa Yang Diduduk Itu Adalah Isyan Amanah Kepada Muda Pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor Tahun Lalu Amira Aisyah Timbalan Presiden Muda Kena Ingat Kerusi Itu Adalah Isyan Daripada Amanah Yang Kita Beri Pada PRN Johor Jadi Dia Ada Dua Pilihan Sama Ada Keluar Dari Muda Sertai Amanah Atau Pulangkan Semula Kerusi Dun Putri Wangsa Kepada Amanah Dan Letak Jawatan Itulah Maruah Sepatutnya Kata Beliau Apabila Presiden Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Bersikap Begitu Tarik Sukungan Kepada PH Dia Seolah Macam Kacang Lupakan Kulit Patutnya Dia Yaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Dan Amir Aisyah Boleh Berfikir Ini Kerusi Yang Kita Bagi Berdasarkan Persefahaman Elektrolal Beri Laluan Kepada Muda Namun Dia Buat Tindakan Sedemikian Rupa Sepatutnya Dia Ada Maruah Katanya Ketika Dihubungi Isnin Lalu Muda Dilaporkan Tidak Lagi Berada Dalam Blok Pembangkang Yaitu Blok Pengimbang PHD Johor Selepas Memutuskan Kerjasama Dan Keluar Daripada Gabungan Politik Itu Ia Susulan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Yang Juga Ahli Parlimen Muar Dilaporkan Secara Rasmi Mengumumkan Keluar Daripada Blok Kerajaan Untuk Menjadi Pembangkang Sebagai Kuasa Ketiga Syed Saddiq Berkata Ia Sebagai Protes Terhadap Keputusan Pembebasan Timbalan Perdana Menteri Netusri Dr. Ahmad Zaidamidi Yang Dilepaskan Daripada 47 Pertuduhan Rasuah Pecah Amanah Dan Pengubahan Uang Haram Sebagai Permulaan Menormalisasikan Rasuah Semalam Amir Aisyah Yang Juga Timbalan Presiden Muda Diumumkan Bukan Lagi Duduk Dalam Blok PH Di Dun Johor Dalam Pada Itu Amir Al-Huda Yang Juga Ahli Parlimen Sri Gading Berkata Menerusi Pakatan Pilihan Raya Pada PRN Johor PH Iaitu Amanah Dan DAP Bersetuju Memberikan Enam Dewan Negeri Milik Dua Parti Itu Kepada Muda Iaitu Tenang Bukit Kopong Parit Raja Macap Putri Wangsa Dan Bukit Permai Pemimpin Muda Perlu Belajar Sejarah Jangan Gopoh Dan Semata-mata Hanya Membuat Langkah Popolis Saja Ingat Kembali Bagaimana Mereka Peroleh Kemenangan Di Putri Wangsa PH Yang Bagi Laluan Berdasarkan Kepada Pakatan Pilihan Raya Tetapi Sekarang Mereka Menghianati Kami Selepas Tarik Sokongan Kerajaan Perpaduan Katanya Lagi Amira Aisyah Terus Galas Mandat Putri 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 Pilihan 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 Raya Akan Datang Ini Keputusan Terkini Yang Kita Terima Yaitu Amira Aisyah Timbalan Presiden Muda Akan Terus Galas Mandat Di Putri Wangsa Hingga Pilihan Raya Akan Datang Beliau Berkata Saya Akan Menggalas Mandat Yang Diberikan Rakyat Sebagai Ahli Undangan Negeri Adun Putri Wangsa Sehingga Pilihan Raya Akan Datang Tegas Beliau Beliau Yang Mengesahkan Tidak Lagi Berada Bersama Pakatan Harapan Di Blok Pengimbang Kerajaan Berkata Keputusan Itu Adalah Selari Seperti Yang Ditetapkan Presiden Said Sadik Said Abdurrahman Ahad Lalu Yang Parti Tidak Lagi Bersama PHBN Dalam Kerajaan Perpaduan Menurutnya Sebagai Wakil Muda Di Johor Beliau Tidak Lagi Akan Berkongsi Blok Yang Sama Dengan PH Dan Atau BN Apa Maksudnya Untuk Kedudukan Kerusi Putri Wangsa Bagi Dewan Negeri Dun Johor Kedudukan Sebelum Ini Untuk PH Dan Muda Adalah Blok Pengimbang Kerajaan Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Petang Salam Terima kasih Kena bersama Dengan Saya di Nazilin Unity Channel Saudara Saudara Sekalian Di Petik Daripada Sabudin Dotcom Isham Jalil Memang Patut Dipecat Daripada Amnu Sebelum Kita Teruskan Ulasan Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Saudara Saudara Sekalian Sejak Belakangan Ini Ada Seorang Pemimpin Daripada Amnu Yaitu Isham Jalil Begitu Lantang Mempertikaikan Keputusan Keputusan Dan Juga Cuba Berikan Pendapat Peribadi Beliau Yang Mana Ia Terut Mencuit Zahid Hamidi Isham Jalil Memang Patut Dipecat Daripada Amnu Apa Pendapat Anda Semua Tidak Pasti Sejauh Mana Benarnya Isham Jalil Ahli MT Amno Dipecat Dalam Masa Terdekat Ini Sejauh Ini Ia Hanya Sekadar Dakwaan Isham Berdasarkan Cakap Dengarnya Semata Mata Dalam Catatan Di Media Sosial Isham Dipetik Sebagai Berkata Saya Dengar Minggu Ini Ada Beberapa Lagi Ahli Amno Akan Dipecat Dalam Mesyuarat Nanti Ada Ura-Ura Kata Nama Saya Pun Mungkin Tersenarai Berdasarkan Catatannya Itu Segala Kemungkinan Beliau Dipecat Dipecat Dari Amno Itu Tidak Lebih Hanyalah Suatu Andayan Semata Mata Sahaja Begitupun Sebagai Ahli MT Amno Tindakan Beliau Menyanggah Keputusan Parti Berkenan Hubungan Dengan PH Dan Yang Ada DAP Di Dalamnya Adalah Suatu Keterlanjuran Yang Serius Isyam Sepatutnya Membangkitkan Perkara Itu Dalam Mesyarat MT Amno Dalam Hal Ini Tidak Diketahui Sama Ada Beliau Pernah Membangkitkannya Ataupun Tidak Dalam Mesyarat MT Amno Kiranya Beliau Pernah Membangkitkannya Dan Ia Ditolak Secara Majority Oleh MT Amno Beliau Patut Dan Perlu Akur Dengan Keputusan Tersebut Kerana Itulah Hukum Demokrasi Dalam Berorganisasi Dimana Keputusan Majority Hendaklah Dihormati Serta Diakuri Jika Terus Tidak Setuju Juga Adalah Tidak Wajar Terus Mencecah Secara Terbuka Pilihan Seterusnya Jika Tidak Setuju Dengan Keputusan Majority Ialah Meletak Jawatan Sebagai Ahli MT Pun Begitu Jika Isyam Tidak Pernah Membangkitkan Isu Hubungan Amno Dengan PH Khusususnya Dengan DAP Di Dalam Masyarat MT Parti Sebaliknya Hanya Berani Bercakap Di Luar Melalui Saluran Media Sosialnya Sendiri Ini Bermakna Beliau Memang Secara Sengaja Mengundang Surat Pemecatan Hadir Ke Pintu Rumahnya Lagipula Keputusan Amno Bekerjasama Dengan PH Telah Lama Dibuat Iaitu Pada November 2022 Sebaik Saja Berakhirnya PRU 15 Lalu Apakah Ketika Isyam Ada Membuat Bantahan Bukankah Waktu itu Beliau Merupakan Ketua Penerangan Amno Kenapa Tidak Letak Jawatan Dalam Jawatan Lantikan Presiden Itu Jika Tidak Setuju Dengan Halat Tuju Baru Amno Sejak Awal Lagi Oleh Kerana Isyam Turut Bertanding Menawarkan Diri Untuk Mengisi Salah Satu Kerusi MT Dalam Pemilihan Amno Kemudiannya Yaitu Pada Mac 2023 Pemahaman Paling Muda Ialah Beliau Dianggap Bersetuju Dengan Halat Tuju Amno Tiga Itu Yang Sudah Menjalin Kerjasama Dengan PH Soal Pokoknya Di Sini Kenapa Baru Sekarang Beliau Mau Bersuara Menyangga Apakah Isyam Ada Terkecil Hati Kerana Amno Tidak Memilihnya Sebagai Calon Dalam PRN Negeri Selangor Baru Baru Ini Dalam Berparti Atau Berorganisasi Bukan Tidak Boleh Bersuara Tetapi Selagi Saluran Rasmi Untuk Beliau Berbuat Demikian Masih Terbuka Saluran Itulah Yang Patut Digunakan Tidak Tidak Tahulah Mungkin Isyam Sengaja Mengenepikan Saluran Rasmi Itu Sebaliknya Memilih Saluran Terbuka Agar Beliau Boleh Dipecat Oleh Amno Tak Mustahil Juga Tindakannya Mendedahkan Berkenan Cakap Dengar Pemecatannya Itu Dengan Tujuan Agar Beliau Boleh Dipecat Oleh Amno Tidak Mustahil Juga Tindakannya Mendedahkan Berkenan Cakap Dengar Pemecatannya Itu Dengan Tujuan Agar Beliau Lebih Cepat Diambil Tindakan Jika Begitu Beliau Memang Patut Dipecat Dan Zahid Amidi Tidak Harus Berfikir Dua Kali Lagi Lagi Disimpan Entah Apa-apa Lagi Onarnya Selepas Ini Sedangkan Amno Perlu Bersatu Hati Untuk Berdepan Musuh Politik Utamanya Iaitu Bersatu Dan Pas Dalam Banyak Lagi Cabaran Perjuangan Yang Lebih Getir Di Masa Depan Ditulis Oleh Sabudin Husin Dotcom Sekian Lalu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Salam Terima kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazeline Unity Channel Akhirnya Perkara Ataupun Berita Yang Kita Tunggu Tunggu Berkaitan Dengan Sanusi Magnor Yaitu Menteri Besar Kedah Pada Waktu Ini Diumumkan Oleh SPRM Sebelum Kita Teruskan Ulasan Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Sudara Sudara Sekalian Perkara Yang Kita Tunggu Tunggu Akhirnya Kunjung Tiba Juga Yaitu Menurut Azam Baki Ketua Pengarah SPRM Mengatakan Bahwa SPRM Akan Memanggil Sanusi Selewat Lewat Minggu Depan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Akan Memanggil Menteri Besar Kedah Dato Sri Muhammad Sanusi Magnor Selewat Lewat Lewat Minggu Depan Bagi Melengkapkan Kertas Siasatan Berhubung Isu Kecurian Unsur Nadir Bumi RII Di Bukit Enggang Sik Kedah Sudara Selepas Pilihan Raya Enam Buah Negeri Baru Baru Ini Ramai Netizen Kes tersebut Ada yang Kata Konon Ia telah Terhenti Ada yang Kata Konon Tahniah Kepada Sanusi Kerana Sepertinya Tidak Lagi Diteruskan Namun Demikian Semua Telahan Itu Semua Kata Kata Itu Kini Menjadi Bohong Kerana Akhirnya Apa Yang Diberitakan Hari Ini Ialah SPRM Sah Akan Memanggil Sanusi Selewat Lewat Minggu Depan Bagi Mendapatkan Kelengkapan Atau Melengkapkan Kertas Siasatan Berhubung Isu Kecurian Unsur Nadir Bumi RII Di Bukit Enggang Sikda Ini Makna Kata Memang SPRM Akan Menyasat Walaupun Pilihan Raya Telah Selesai Sepertimana Yang Telah Dikatakan Oleh Saifudino Sushan Ismail Apabila Beliau Kata Walaupun PRK Atau PRN Telah Selesai Kes Ini Tidak Akan Dibiarkan Tertutup Kata Beliau Lagi Inilah Yang Kita Mau Dah Dimulakan Siasat Sampai Habis Supaya Tiada Yang Teraniaya Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tansi Yazambaki Berkata Siasatan Tersebut Sudah Berada Di Peringkat Akhir Namun Perlu Melihat Kepada Beberapa Perkara Dalam Konteks Undang Sistem Dan Prosedur Kata Beliau Walaupun Kami SPRM Menyasat Mengenai Rasuah Dan Salah Guna Kuasa Kami Juga Melihat Kepada Beberapa Perkara Dalam Isu RII Ini Kata Beliau Dengan Sistem Dan Prosedur Tugas Kami Adalah Untuk Menasihati Kerajaan Negeri Tentang Bagaimana Hendak Memperbetulkan Keadaan SPRM Sedang Menyasat Kes Ini Sebab Sebab Itulah Jadi Lambat Dan Orang Ramai Bercakap Tentang Bila Nak Ambil Tindakan Katanya Kepada Media Ketika Program Executive Talk Bersama Pengarang Media Cetak Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggris Di Sini Pada Ismin Sinar Harian Pada 9 Ogos Melaporkan SPRM Mempor Oleh Keterangan Baharu Namun Masih Menanggukan Tindakan Memanggil Mohd Sanusi Kerana Ingin Meneliti Maklumat Dan Petunjuk Baharu Yang Diterima Azam Baki Berkata Pihaknya Akan Menyasat Kesatan Sedia Ada Sebelum Tindakan Selanjutnya Dijalankan Bagaimanapun Azam Baki Menerangkan Perkara Yang Dilihat Adalah Mengenai Kuasa Untuk Meluluskan Perlombongan Haram Itu Kerana Dakwanya Ia Bukan Keputusan Daripada Kerajaan Negeri Sebaliknya Kerajaan Persekutuan Tambah Beliau Pihaknya Akan Membuat Mengenai Pengurusan Polisi Dan Menyemak Segala Tindakan Yang Dibuat Pihak Berkuasa Sebelum Ini Terhadap Isu Berkenan Selain Berlaku Adil Terhadap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jenari Itu Apabila Melibatkan Pendakuan Dan Juga Sistem Atau Persyuda Kebiasaannya Kami Akan Ditanya Di Mahkamah SPRM Bertanggjawab Menyasat Kenapa Warga China Boleh Masuk Dan Dari Mana Mereka Datang Semuanya Kami Perlu Tahu Adakah Mereka Datang Untuk Menuruh Kekawasan Atau Mahu Melakukan Perlombongan Haram Soalnya Azam Baggi Berkata Perkara Tersebut Perlu Disahkan Sama Ada Muhammad Sanusi Benar-benar Mengetahui Keadaan Yang Berlaku Atau Sebaliknya Hal Ini Kerana Terdapat Video Dan Gambar Menunjukkan Dia Yaitu Muhammad Sanusi Pergi Kekawasan Kejadian Seolah-olah Dia Baru Tahu Ada Orang Sedang Mencuri R.I.E. Ujar Beliau Lagi Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Seko Cari Pergi sama Sibel Lagi I Tahu SEER